Di saat ini saya sedang merekam Seperti teman-teman lihat Ini adalah mikrofon jepit Sebenarnya yang saya gantungkan Di gagang kacamata Maksudnya supaya lebih jelas Dia lebih dekat ke mulut ya Dan ini saya menggunakan Soundcard dari Soundblaster Play Dengan kondisi ruangan Yang sebenarnya Tidak Tidak kedap Tapi masih ada suara 3 meter di belakang 3 meter di sebelah kanan saya Itu ada kipas angin yang nyala Oke jadi saya ingin ngebahas kali ini Oke teman-teman Bisa lihat ya disini Ini Blok wordpress yang baru saya bangun Dari kemarin Saya bangun lumayan cukup Melalahkan juga ya Karena sebenarnya itu kontennya ini Ini merupakan konten yang sudah lama Tapi domainnya itu Waktu itu sempat Saya tidak Bukan tidak teruskan ya Terlambat membayar Sehingga Si hostingnya itu Sudah tidak punya backup lagi Tapi kebetulan Waktu itu saya masih memiliki Backupan Dari Blok ini ya Blok Kalau tidak salah namanya itu dulu Blok23warden.com Nah itu Blok itu sangat bagus ya Karena Hampir 200 Postingan itu semua Terindeks Semua ya Memang waktu itu saya menggunakan Domain.com Dan itu saya menggunakan Subdomain Cuma ketika saya hapus Dari Google Search Console Saya Itu lupa ya Tidak meredirect dulu ya Ke domain yang baru Akhirnya Semua Postingan artikel itu Mengeluarkan error 404 Karena saya sudah hapus Subdomainnya Di Apa Di Provider hostingnya Dan di Google Search Console Juga Tapi Google Search Console itu Tidak Serta Merta Langsung Dia menghapus Segala Postingan kita Yang terindeks Sehingga Akhirnya Saya membutuhkan Waktu yang cukup lama Ya mungkin Saya sudah beberapa Beberapa kali Tanya sama Teman-teman Yang ahli Di bidang blog Atau di SEO ya Ternyata itu Saya pernah nanya Di channelnya Youtube Siapa ya Rahasia Blogger Kalau tidak salah Itu dia Kalau sudah terlanjur Kayak gitu ya Kita tidak Meredirect Itu memang akan Hilang sendiri Cuma memang Makan waktu yang lama Jadi saya kira-kira Itu hampir 6 bulan ya 6 bulan baru Kalau kita Dork di sini Di Google ya Site Titik 2 Terus Nama Blognya ya Itu shop domain saya Itu blog23wardron.com Itu baru mereka hilang Nah untungnya Saya kan sudah Ini ya Sudah Membackup Dengan Plugin Namanya Updraft Plus Aduh Susah banget Namanya Nah itu Saya Backup Dia ke email Email saya Yang di Bruggenix itu Akhirnya Saya Buat lagi Kan ini Situs baru Tapi tadinya itu Saya menggunakan Apa Template Atau tema Yang lain Bukan yang ini Akhirnya Beberapa layout Itu berantakan Ketika saya Sudah Coba Merestore 500 Postingan Itu Masuk Semua Cuma Ada yang Banyak Yang berantakan Ada yang Semacam Gambar Yang Yang Broken Gitu ya Contohnya Seperti ini Coba kita Lihat Ada Beberapa Gambar Yang Broken Coba Kita Lihat Nah Seperti Ini Ini Ada Tanda Ini Gambar Broken Nah Ini Juga Karena Dulu Postingannya Itu URL Beda Sehingga Jadi Banyak Yang Tidak Ada Gambarnya Ya Meskipun Kalau kita Buka Sini Itu Gambarnya Ada Cuma Ditampilan Di Homepage Nah Ini Gambarnya Ada Cuma Ditampilan Di Homepage Itu Ngilang Jadi Itu Aja Sih Apa Saya Ngomong Sejarahnya Dulu Tapi Kali Ini Sebenarnya Bukan Itu Yang Saya Bahas Yang Saya Bahas Itu Adalah Ini Teman Teman Mengenai Gravatar Gravatar Ini Kan Semacam Profile Si Penulis Jadi Biasanya Ada Di Atas Atau Ada Di Bawah Jadi Dia About Penulis Nah Disini Kalau kita Mau Di Kita Pasang Profile Picture Semacam PP Kalau Di Whatsapp Kita Harus Masukin Disini Dulu Dulu Teman Bentar Di Bagian Setting Coba Di General Kita Lihat Di Bukan Bukan Di General Di Bagian Reading Kali Kita Coba Dibuka Di Bagian Writing Sorry Writing Nah Ini Writing Juga Tidak Ada Sebentar Oke Jadi Kita Itu Bisa Lihat Di Bagian User Ya Teman Teman Kalau Dari Dashboard Disini Kita Pilih Aja Ada User Kita Klik Aja Di All User Atau Profile Coba Kita All User Dulu Kita Lihat Nah Ini Teman Teman Ini Sebenarnya Kita Bisa Tambah Beberapa Nah Ini Kalau Kita Mau Edit Nah Disini Kita Bisa Pilih Nama Si Pengarang Itu Siapa Gitu Ya Terus Nickname Apa Dan Kita Secara Publik Kita Bisa Menampilkan Seperti Apa Kayak Gini Misalnya Kita Bisa Ganti Nah Ini Di Profile Picture Ini Kita Harus Kalau Kita Mau Menambahkan Foto Kita Profile Maka Kita Harus Klik Ini Dulu Ini Nanti Link Ke Gravatar Nah Disini Teman Teman Harus Mendaftarkan Dulu Jadi Seperti Ini Saya Tidak Mau Maksudnya Ribet Karena Dia Harus Mendaftarkan Dulu Melalui Beberapa Proses Tahapan Jadi Disini Saya Berikan Apa Namanya Trick Singkat Yaitu Kita Dengan Menggunakan Plugin Jadi Kita Coba Untuk Menambahkan Plugin Teman 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 Lihat Di Atas User Ada Plugin Terus Kita Coba Install Plugin Disini Di Bagian Ini Yang Plugin Yang Sudah Kita Tanam Di Kita Udah Download Di WordPress Kita Untuk Menambahkannya Tinggal Klik Yang Add New Kita Tunggu Sebentar Nah Ini Teman Teman Coba Ketikan Saja Avatar Nanti Dia Akan Mencari Semua Plugin Yang Berkaitan Dengan Avatar Nah Disini Saya Akan Share Yang Gampang Itu Biasanya Saya Pernah Menggunakan Simple Local Avatar Teman Teman Bisa Cari Dengan Kata Kunci Ini Bisa Lalu Apalin Icon Ini Dan Sudah 100.000 Sudah 100.000 Orang Orang Yang Aktif Menginstall Artinya Plugin Ini Sudah Banyak Dipercaya Orang Karena Dia Begitu Mudah Coba Kita Pasang Klik Install Now Kita Tunggu Sebentar Oke Sudah Ada Centang Ini Ada Tombol Merah Kita Klik Untuk Mengaktifkan Tunggu Ya Nah Ini Sudah Selesai Nah Sekarang Seperti Teman Teman Lihat Di Bagian Plugin Yang Sudah Kita Install Itu Ada Simple Local Avatar Nah Ini Kita Bisa Klik Setting Untuk Melakukan Pengaturannya Nah Disini Coba Kita Ini Kita Biarkan Saja Kita Tinggal Pasang Gravatar Itu Di Nah Ini Ya Ini Kan Gravatar Yang Default Yang Diberikan Dari WordPress Nah Disini Kalau Kita Menggunakan Plugin Ini Kita Dikasih Opsi Ini Teman Teman Choose Default Avatar Coba Kita Pilih Nah Disini Teman Teman Bisa Masuk Ini Tapi Ini Harus Di Upload Dulu Ke Media Kita Kalau Belum Ada Kita Bisa Ini Media Library Artinya Ini Gambar Gambar Yang Sudah Ada Di Hosting WordPress Kalau Belum Ada Teman Teman Tinggal Klik Upload Dulu Upload File Nah Disini Bisa Drag And Drop Karena Coba Kita Siapkan Dulu Misalnya Foto Ini Foto Saya Ambil Oke Dan Saya Sudah Siapkan Itu Filenya Itu Coba Kita Buka Disini Saya Ada Di Desktop Tadi Nah Ini Coba Kita Buka Nah Ini Sudah Proses Upload Uploading Nanti Kita Coba Coba Belum Bisa Kita Coba Ulang Karena Ini Dia Itu Dari Apa Namanya Dari 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 Whatsapp Nah Ini Bisa Karena Ukurannya Gede Kali Jadi Kita Coba Langsung Select Disini Kita Pilih Select Nah Disini Kita Klik Centang Disini Teman Teman Lalu Kita Tinggal Simpan Udah Caranya Sih Gitu Aja Simple Sebenernya Yang Penting Teman Teman Pasang Dulu Di Plugin Yaitu Simple Local Avatar Plugin Yaitu Namanya Nah Kalau Kita Buka Disini Sekarang Kita Refresh Aja Teman Teman Misalkan Tadi Ini Misalkan Coba Kita Buka Yang Lain Yang Agak Panjang Tulisannya Coba Misalnya Ini Ya Biasanya Di Akhir Ini Ada Avatarnya Coba Kita Lihat Nah Ini Belum Ya Coba Kita Reload Oke Ini Belum Terdetect Ya Teman Teman Coba Kita Perbaiki Oke Setelah Muter Muter Lumayan Juga Akhirnya Bisa Juga Teman Teman Ini Saya Bikin Custom Gravatar Ini Saya Ambil Dari Apa Dari HP Ya Saya Crop Pakai Fastone Capture Terus Di Save As Dulu Jadi Sebenarnya Tergantung Temanya Juga Jadi Disini Itu Di Usernya Ini Ini Ada Apa Upload Disini Ada Profile Picture Disini Kita Upload Avatar Kita Pilih Filenya Seperti Ini Kita Pilih Klik Dua Kali Maka Nanti Akan Masuk Seperti Ini Kemudian Kita Update Profile Tapi Jangan Lupa Kalau Teman Temanya Sudah Punya Fitur Gravatar Seperti Saya Pakai Sahiva Kenapa Saya Pakai Sahiva Software Temanya Ini Hampir Dibeli Sama Hampir Jutaan Orang Di Seluruh Dunia Dan Ini Termasuk Tema Yang Cukup Laris Artinya Banyak Yang Menggunakan Di Settingan Di Sahiva Ini Settingannya Sangat Banyak Sudah Cukup Lengkap Seperti Ini Ada Custom Gravatar Ini Yang Harusnya Kita Masukin Jadi Kita Upload Dulu Upload Setelah Masuk Di Media Library Baru Kita Pilih Ini Kemudian Ada Settingannya Lagi Seperti Apa Kita Lihat Kalau Ini Buat Pengguna Tema Sahiva Kita Lihat Di Bagian Postingan Postingan Di Bagian Postingan Ini Seperti Ini Ini Sebut Bagian Postingan Jadi Dia Membahas Satu Artikel Saja Di Halaman Ini Selalu Di Bawahnya Ada Gravatar Ini Autor Penulis Ini Di Temanya Kalau Tidak Menggunakan Tema Sahiva Mungkin Teman Teman Tidak Masalah Karena Disini Tadi Saya Ngalamin Permasalah Jadi Mungkin Ada Kode Kode Yang Bentrok Jadi Saya Itu Tadi Belum Menyalakan Ini Postingan Ini Post Autor Box Autor Box Kotak Si Penulis Kotak Si Pengarang Autor Box Ini 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 Namanya Autor Box Karena Saya Tadi Tidak Mengaktifkan Ini Posisinya Tadi Tuh Ini Slidernya Kesini Sehingga Yang Keluar Itu Tampilannya Di Autor Box Ini Hanya Text Tapi Gambarnya Belum Keluar Jadi Begitu Caranya Setelah Muter Terakhir Kebisa Juga Juga Dan Post Meta Setting Ini Semua Dicentang Untuk Yang Pengguna Tema Dresa Hiva Itu Sebenarnya Yang Simple Video Ini Cuma Pengen Bikin Gravatar Aja Gravatar Yang Tanpa Ribet Jadi Kalau Kita Lihat Di Usernya Setelah Itu Coba Kita Lihat Di Usernya Apakah Sudah Masuk Disini All User Nah Teman Bisa Lihat Kita Disini Bisa Tambah Lagi Kalau Ini Biasanya Buat Login Karena Posisinya Di Administrator Jadi Ini Tidak Bisa Diganti Username Karena Gantinya Itu Harus Di Dashboard WP Pas Instalasi Wordpress Jadi Caranya Seperti Itu Mudah Sekali Sekian Dulu Terima Kasih Sudah Mengikuti Wassalamualaikum Wr.